Intro Meski baru terjalin selama satu tahun, hubungan Prili Latukonsina dan Maksim Boutir rupanya tak luput dari prediksi Mama Ella. Dalam prediksi Mama Ella di sebuah talk show baru-baru ini, terungkap nasib hubungan Prili Latukonsina dan Maksim Boutir. Seperti apa masa depan hubungan Prili Latukonsina dan Maksim Boutir menurut prediksi Mama Ella. Prili Latukonsina dan Maksim Boutir menjadi bintang tamu di acara salah satu stasiun televisi. Dalam acara yang dipandu Oki Lukman dan Chika Jessica itu, hadir pula ahli tarot Mama Ella yang dimintai prediksinya tentang masa depan hubungan Prili dan Maksim. Tak seperti biasanya, kali ini Mama Ella menggunakan garam sebagai media penerawangannya. Lantas, seperti apa prediksi Mama Ella soal pasangan artis ini? Prili dan Maksim pun diminta Mama Ella untuk menaburkan garam di atas meja berwarna hitam. Mama Ella lantas membeberkan penerawangannya dari bentuk tebaran garam mereka berdua. Kita lihat kalau si, bentuk tebaran garam, Maksim ada puteran, sedangkan si Prili itu bulat. Lingkaran bulat itu menunjukkan bahwa Prili itu kalau sama Maksim itu kayak nyaman. Tutur Mama Ella. Rupanya rasa nyaman yang dirasakan Prili itu didasari sifat Maksim yang senantiasa pengertian terhadap kekasihnya itu. Apapun yang Prili lakuin kayak Maksim enggak masalah, lanjut Sang Paranormal. Tak hanya itu, Mama Ella juga menyebutkan perasaan Prili kepada pria blasteran Perancis itu sudah terjalin kuat. Di sisi lain, Mama Ella menyoroti bentuk garam yang ditebarkan oleh Maksim Boutir yang ternyata berbeda dengan milik Prili. Namun, gitu pula dengan Prili. Terawangan Mama Ella tentang Maksim Boutir rupanya mengandung juga bernada positif. Pasalnya, menurut ahli tarot ini Maksim ada sosok pria yang setia. Di sini ada tumpukan tebel banget, di sini ada yang tipis. Ini menunjukkan kalau sebenarnya dia, Maksim, sayang. Dia kalau udah satu, satu, terang Mama Ella. Lantas, apakah semua itu dapat membuat hubungan keduanya dapat berlanjut ke pelaminan? Mama Ella pun memberikan prediksinya. Kalau di sini Mama lihat garis mereka untuk menikah ada, tutur Mama Ella saat mengungkapkan prediksinya. Atas prediksinya itu, sembari bercanda Mama Ella meminta maaf kepada fans Maksim yang akan patah hati mendengar prediksinya ini. Jadi untuk fans yang demen sama Maksim, Mama Hefto say sorry, Mama harus minta maaf. Tambahnya, meski gitu, Mama Ella buru-buru menambahkan jika pernikahan ini tak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, pasangan ini memang tak berkeinginan menikah dini. Tapi sebenarnya sih mereka nggak mau cepet-cepet. Tambahnya, santernya kabar tentang rumah tangga artis yang kandas akibat pelakor lantas membuat Prili penasaran apakah akan ada salah satu dari mereka yang selingkuh. Ternyata kehadiran orang ketiga dalam hubungan bintang film Mad and Moe ini tak dapat terelakkan. Bukan karena sifat Maksim yang Playboy, melainkan karena iniat buruk si wanita lain yang memang ingin merebut hati kekasih Prili ini. Akan ada godaan tapi kuatin iman, soalnya yang godain ini emang tipe penggoda, tutur Mama Ella.